Donald Trump menjadi korupan penembakan saat kampanye bilpres Amerika Serikat pada Sabtu 13 Juli 2024. Menanggap hal tersebut, rival Trump yakni Presiden Amerika Serikat copay dan mengutuk penembakan itu. Di kutip dari The Times of Israel, Biden menyerukan di akhirnya kekerasan politik setelah penembakan terhadap Donald Trump. Ia menyebut peristiwa pedara itu sangat menjijikan hingga tidak ada tempat di Amerika Serikat untuk kekerasan. Meski begitu, Biden tak menyebut penembakan itu sebagai percobaan pembunuhan. Sebaliknya, Presiden Amerika Serikat itu berjanji akan memberikan informasi terbaru kepada publik terkait penembakan Donald Trump. Diketahui sebelumnya, suara tembakan terdengar di tengah kampanye Trump di Pennsylvania. Tim kampanye Trump mengatakan calon Presiden itu dalam keadaan baik-baik saja, meski terluka di bagian telinga kanan. Jaksa wilayah Butler County mengatakan penembakan itu mengakibatkan dua korban tewas dan satu orang lain yang mengalami kondisi kritis. Ada pun satu di antara dua korban yang tewas diduga merupakan pelaku penembakan. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. And so, and I want to thank the secret church. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hai Här. Terima kasih.